Minuman di apartemen cewek ini sama tetangganya Semua mendadak bau busuk guys Kira-kira ada apa ya? Serem banget Jadi cewek ini tuh tinggal sendirian guys Dan waktu itu tiba-tiba apartemennya diketok sama polisi Dia bingung dong Polisi ini nanya Coba kamu kenal gak sama cewek ini? Ini cewek yang tinggal di kawasan apartemen kamu juga Dan tapi udah lama hilang Dan dia bilang gak kenal sama sekali sama foto cewek ini Yaudah polisi ini Polisi lanjut ke pintu-pintu selanjutnya ditanyain hal yang sama Dan pas tengah malam dia mandi Kan kalian tau tuh rambut suka begitu tuh Pas keliatan dikit kok ada kaki orang? Dan tiba-tiba berubah jadi orang Tapi gak keliatan mukanya guys serem banget Dan dia itu kalau minum selalu air ledeng Dimasak guys Dan dia emang ngerasa kayak ada rasa yang aneh di minumannya Dan malam-malam tiba-tiba dia ngeliat Ada sosok cewek yang ada di depan muka dia Kayak nindihin gitu Dan besoknya tetangganya tuh diskusi Kalian tuh minumannya bau semua gak sih? Pas lagi diskusi kayaknya tiba-tiba polisi dateng Asli guys lanjut part 2 Ketau Minuman dia sama tetangganya tuh mendadak bau busuk Dan gak lama setelah diskusi Polisi dateng ke apartemennya dan ternyata Karena polisi ini juga dapet laporan dari warga-warga Tentang bau busuk yang muncul dari air Dicek udah tuh tangki yang adanya letaknya di atas gedung-gedung Karena tangki itu kan tempat menyalurkan air ke rumah-rumah yang ada kan Dan ternyata pas dicek tangki itu dan diambil pake saringan kayak nyaring ikan gini Keluar potongan-potongan kayak lemak Terus kulit Dan ternyata itu adalah ya bentuk manusia yang udah gak kebentuk manusia Ada cewek yang dimasukin ke situ dan bentuknya udah gak untung lagi Dan dialah yang ngedatengin para warga untuk minta dibantuin Ternyata pembunuhnya adalah suaminya sendiri yang emang tinggal di situ Kalo kalian pernah denger tentang Elisa Lam Itu sebenernya mirip kejadiannya sama ini guys Tapi gak diketahui pembunuhnya siapa Dan akhirnya cewek ini tau banget guys Dia minum dari argalon Ini alasan kenapa kalian gak boleh main petak umpet sama orang yang baru dikenal Asli guys ini serem banget Jadi sepulang sekolah anak ini tuh ketemu cowok yang namanya Tom Dan dia itu akhirnya ngajak main kayak gini Karena kan tadi dia bosen Sampai akhirnya yaudah dijemput orang tuanya nih dari sekolah Dan besoknya dia main sama Tom lagi Dan dipergokin sama gurunya Tapi gurunya santai aja Tiba-tiba si Tom bilang Eh main petak umpet iuh tapi jangan disini Ayo buruan ikut gue Akhirnya dia dipaksa gitu ditarik Sampai akhirnya dia ke tempat Kayak pabrik lama gitu yang udah gak kepake Disitu bener-bener sepi gak ada orang Awalnya nih cewek gak mau Tapi akhirnya dia dipaksa kayak gitu Dan akhirnya nemuin satu mobil merah Karena dia gak pernah punya mainan mobil-mobilan Dia jadi suka Akhirnya yaudah kita main petak umpet Si Tom disini bilang Aku yang ngumpet duluan ya Kamu harus cari aku Disini dia mulai ketakutan Karena dia ngeliat ada yang berbeda dari si Tom ini Dan pas mereka main petak umpet Serem banget lanjut berdua Akhirnya si Tom bilang Ayo kita main petak umpet Tapi kali ini kamu yang cari aku Akhirnya si Tom cari tempat ngumpet Di balik besi-besi kayak gitu Sampai akhirnya dia nyari dong si Tom Di balik besi itu Pas dia cari kok kayak gak ada dimana-mana Dia udah mulai kesel nih Si Tom tuh sembunyi dimana sih Kok susah banget nyarinya Sampai akhirnya tiba-tiba gurunya dateng Gurunya tuh panik banget Kenapa dia bisa ada disini Dia langsung manggil dong Tom Tom guru udah dateng Kita harus pulang Bahkan ibunya si anak ini Sampai dateng Ayo buruan keluar Ibunya tuh sampe nangis Takut banget anaknya tiba-tiba hilang Akhirnya dia di rumah dimarahin Dan pas malem dia ngimpi Dia didatengin si Tom Yang lagi bersembunyi Dia marahin ke Tom Kamu tuh kemana sih Pas si Tom ngebalik Dia tuh mukanya udah serem banget Dan langsung seketika Dia bangun tidur Dia akhirnya dipindahin ke sekolah lain Karena takut kejadian serupa terulang kan Gak lama kemudian beberapa bulan Dia ngeliat berita di sebuah koran Mayat Tom ditemukan di sebuah pabrik Terbengkalai Ang Ujak ini kaget banget Dia dapet orderan makanan Dan ternyata yang order itu Asli guys ini serem banget Jadi dia itu pekerja paru waktu Jadi siangnya itu dia kerja di tempat lain Sorenya itu dia jadi driver online Yang nganterin makanan Dan pas malem dia dapet orderan nih Pas ditanya temen-temennya Temennya tuh gak tau lokasi pasnya itu dimana Tapi dia ikutin maps aja kan Dan tiba di suatu tempat Dia perhatiin nih mana tempatnya sih Mana orangnya Dan pas dia liat ternyata Dia ada di kuburan dong Dan itu langsung kaget Dia langsung lari dari kuburan itu Karena emang butuh banget uang Akhirnya yaudah dia lanjutin kerjaannya dong Dia dapet orderan lagi di tengah malem Dan kali ini di sebuah apartemen guys Diketok-ketok keluar cewek Cewek ini bingung siapa yang order Tapi dia liat lagi Ini persis kometnya Driver ini akhirnya bilang Yaudah saya telpon aja nih nomernya yang order Dan telponnya ternyata bunyi di dalam rumah Tapi suaminya itu bilang Itu bukan handphone gue Dan ternyata pas mereka cek Handphone yang ada di dalam rumahnya itu Asli guys lanjut part 2 Serem banget Kira orderan fiktif nih Si abangnya nelpon dong Ke handphone yang ada di aplikasi handphonenya Dan ternyata bunyi handphonenya di dalam rumah ini Bener-bener asalnya di dalam rumah ini Ceweknya bingung Itu kok kayak ringtone-nya aku kenal ya Tapi itu bukan handphone suaminya Dan suaminya bilang Iya deh kayaknya nada dering handphonenya Kayak pernah denger Tapi gimana gitu lupa Dan akhirnya mereka inget nih Dan suaminya ini akhirnya bilang Itu handphone bapak saya tuh nada deringnya Si drivernya bilang yaudah panggilin bapaknya dong Tinggal bayar nih bereskan urusan Tapi akhirnya mereka tuh bilang Bapak saya tuh udah meninggal Bukan makhluk hidup lagi Langsung si driver ojol ini stress banget Karena siapa yang ngorder kok gitu Akhirnya karena mereka juga panik Hampir berantem nih kan Akhirnya yaudah dibayar sama si istrinya Dan dia pulang Dan dari kasus ini si driver ini Akhirnya memutuskan untuk Gak mau lagi ngambil orderan Di tengah malam kayak gitu Cowok ini lagi asik makan mie ayam Sampai dia sadar Ternyata yang dia makan itu Asli gas ini parah banget Jadi enak mudanya namanya Lu Dia itu selalu lembur tiap malam Untuk kerjain sesuatu Sampai akhirnya dia lagi nyari makan nih Karena lapar Dicari restoran yang rame apa ya Eh ketemu nih kedai mie ayam gitu Dan emang rame Malam besoknya pas dia datang lagi ke situ Ada nenek-nenek yang nyamperin dia Dan bilang Jangan masuk ke situ Bahaya Tapi dia mikir ini Kayaknya si ibu gangguan jiwa deh Sampai dia dikejar-kejar gitu kan Kayak lebay gitu Padahal cuma makan mie ayam Yaudah dia masuk lagi aja Makan kayak biasa lahap Dia gak naruh curiga apa-apa nih Sampai akhirnya Besoknya pas dia datang lagi Si ibunya tuh bilang Kalau kamu gak percaya Nih kamu pegang minyak ini Dan kamu olesin deket mata kamu Nanti disitu kamu bakal liat Apa yang sebenernya kamu makan Sampai akhirnya dia mikir Apa gue kudu coba ya Akhirnya dia olesin itu Dideket alis Dan pas dia liat Mie yang dia makan Aduh Guys lanjut part 2 Nenek-nenek ini bilang Kamu harus ngolesin minyak ini Di mata kamu Biar kamu liat Yang kamu makan ini Selama ini apa Awalnya dia ragu Tapi akhirnya dia nyoba nih Dia olesin di sekitaran alis Dan langsung dia nengok ke belakang Dan disitu Semua orang yang makan mie ayam Ternyata adalah Makhluk yang udah gak ada nyawanya lagi Jadi tampangnya tuh kayak zombie semua Dan mereka semua Dengan santainya lagi makan Dan pas dia liat mangkoknya Itu isinya kayak mie Tapi campur binatang-binatang Guys kalian tau kan itu binatang apa Dan pas dia mau keluar Dihalangin sama yang punya restoran Dan pas dia mau lari kayak gini Yang punya restorannya dia bilang Kamu mau kemana Kamu belum bayar Dan karena udah panik Akhirnya si bapak ini cerita Dia bilang Kamu pake yang diolesin di mata itu ya Dia bilang itu cuman trik sayangan kita kok Itu dipakein di mata kamu Biar kamu itu gak pengen makan disini lagi Dan sampe sekarang dia bingung Yang mana yang bener Kalian pernah ngeliat gak sih gambar ini nih Pasti kalian pernah ada yang ngeliat ya Yang katanya itu Anak ini tuh ngegambar sosok ibunya Pake kapur di jalanan Terus tidur disini Dan katanya itu dia korban perang Irak Yang kehilangan ibunya akhirnya Ini bener gak sih Cek faktanya yuk Jadi foto ini tuh sempet rame banget di Indonesia Dan dipost salah satu akun Yaitu Kulvit namanya Dan dia bilang disini Katanya ini anak piatu Irak Yang katanya ngegambar ibunya kayak gini Dan akhirnya dia kangen Akhirnya dia tidur disini Tapi faktanya Dilansir dari Tempo Ini adalah karya dari seorang yang bernama Baharebisyeh Yang karyanya ini Diunggah melalui flicker Di tahun 2012 lalu Ada yang gajah Ada yang ikan Ada yang pohon Ada yang ibu tadi juga Dan si Baharebisyeh ini bilang Ini adalah sepupunya Yang berpose tertidur kayak gini Di halaman rumahnya Dan sama sekali Tidak ada kisah tragis Seperti yang digambarkan di awal tadi Terhadap foto-foto yang diambil Dia bilang Ini adalah cuman sebuah karya Jadi semua itu adalah Hoax Terima kasih telah menonton!